Cinta, jangan kau curangi aku dengan rahasia mu. Cinta, terima kasih kau telah ada dan hiasi hari-hari di dalam hidupku. Cinta, jangan kau curangi aku. Gue tulis lagu Cinta itu sebenarnya memaksakan diri. Gue terkesan memaksakan diri karena jujur kata Cinta itu adalah termasuk kata yang selalu gue hindarin ketika gue mau. Mau nulis apapun itu, mau nulis lirik buat lagu, mau nulis puisi, mau nulis cerita-cerita pendek yang gue tulis. Kata Cinta lah termasuk kata yang sangat gue hindarin sebenarnya. Tapi pertanyaannya, kenapa ya lu bisa sih nulis lagu dengan kata yang lu sendiri nggak suka? Jadi sebenarnya bukan nggak suka dengan kata Cinta. Gue belum dapat pemahaman tentang si Cinta itu tersebut sebenarnya. Kayaknya gue lawan nih. Oke, gue bakal nulis lagu dengan tema Cinta. Jadi biasanya gue nulis lagu kan mislirik udah beres terus gue berpikir apa judul lagunya. Terus gue ketahuan apa judul lagunya ini. Tapi yang si Cinta ini beneran kata yang pertama gue tulis buat judul adalah Cinta. Dan gue mencoba berdiskusi sama diri sendiri. Terus gue coba mencari kemistriusan si Cinta itu sendiri. Dan akhirnya ada beberapa part yang emang bener. Oh iya bener ini Cinta nih. Dan akhirnya gue bisa berani. Akhirnya karena gue dapat part berdiskusi dan ngobrol sebentar sama si Cintanya itu sendiri. Akhirnya gue berani bertanya sama dia. Bukan hanya bertanya tapi gue menuntut lebih sama dia. Tapi dengan semua keterbatasan yang gue punya nih. Akhirnya gue mau juga kan. Dan gue nanya lagi apa Cinta. Lo jangan pergi Cinta. Cepatkan kau padaku dengan semua kukuranku. Belum-belumnya. Tapi dengan penegasan gue minta maaf sama si Cintanya. Maaf bila aku menuntut itu. Dan aku lotta. нее. Tant revelation lain.